tentang bagaimana memiliki pikiran kuat kita latih pikiran kita kuat baru badan kita juga bisa kuat bersamaan sekarang saya mau share sedikit buktinya bisa lihat foto disini ini adalah waktu saya tanding 2 tahun lalu di Malaysia seharian eventnya banyak sekali dan itu di ranking semua dan pada saat di ranking itu saya sudah di ranking paling bawah sebelum di cut off nah ini event setelah itu dan saya sudah di ranking terakhir sebelum di cut off jadi gugur saya sudah mikir ini gimana you know gak ada jalan lain kecuali saya punya pikiran saya harus push through you know that you can that you are strong enough that you can do it ini event kedua sebelum terakhir adalah menarik mobil subaru nah waktu saya mau melakukannya itu saya gak percaya bahwa saya bisa melakukannya but then I talk to myself saya ngomong ke diri sendiri you can do it you strong enough so your mind if you train your mind to be strong then your body will follow so saya pengen semuanya tutup mata sebentar semuanya tutup mata oke lihat gambar ini sekarang saya tanya gambar apa ini yang ada di boleh buka matanya open your eyes and can you look what's on the screen yang keras yang keras gak pada di sebelah sini sedang 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 semua jawab lingkaran ada yang jawab jawab lain selain ada pada ledak hitam wala saya menjawab ada ruang yang besar, dan ada satu petang jadi semuanya itu semua tentang perspektifmu apa yang kita lihat banyak dari kita melihat itu cuma titik petang itu tuh apa yang salah, apa yang kurang, hal-hal yang negatif focus aja di petang itu, padahal kita lupa apa yang berada diantara itu lebih besar daripada petang kecil itu, betul? betul, so sama seperti dengan kita we have to train, kita harus melatih perspektif kita itu apa? terhadap sesuatu, you believe what you believe is it a little dot, or you believe there's a big white space ada banyak kapasitas kita tuh lebih besar ya, so nanti boleh catat atau boleh dihafalin, yang pertama adalah ubah perspektif kita change your perspective, that's important to have a strong mind ya, kemudian saya pengen sekali lagi tutup mata and you think, pikirkan hal, momen dimana kita ini rasanya pengen nyerah apapun itu yang pernah dialami I mean, just think about that one moment that you just want to give up it's just like, I cannot do it, I'm tired I don't think it's possible, bikin satu momen itu oke, sekarang boleh buka matanya saya ingin kita semua baca ini memang dalam bahasa Inggris ya boleh baca secara cepat, yang pertama apa? endure endure adalah itu kemampuan untuk bertahan kekuatan untuk bertahan meskipun sakit rasanya, meskipun susah itu kemampuan untuk bertahan itu namanya endurance yang kedua adalah courage or boldness courage or boldness itu adalah keberanian to be brave yang ketiga love love itu cinta, punya compassion you have compassion yang keempat grow, grow itu bertumbuh the ability, the willingness to want to learn keinginan kenalan untuk belajar dan untuk bertumbuh dan punya apa namanya humility ya humbleness yang terakhir adalah commit commit itu adalah sebuah komitmen memutuskan sesuatu dan menjadi konsis tenat, menjadi fokus endurance, courage, love, grow, and commit now setiap dari kita saya encourage saya kepengen pilih satu kata only one dari lima itu untuk diri sendiri saya sebut kata-kata ini adalah mission word pilih kata misi kalian coba pilih satu ya diri sendiri beda-beda pilih itu yang kita akan terus ingat for the rest of the year sampai akhir tahun SSU sana family that that was itu yang akan kita pegang dan itu yang akan kita believe mission word is something dan sesuatu yang kita terus percaya dan kita ingat setiap hari yang membuat kita passionate about something yang kasih kita drive keinginan untuk mencapai sesuatu that's what she want dan pilih ya ini saya balik lagi dan saya ingin setiap dari kita coba bilang sendiri ke diri sendiri adalah i want sebut namanya misalnya saya jemima jemima wants to love through the process to get to my greatness sorry dalam bahasa Inggris ya sekali lagi masing-masing dari kita boleh say it to yourself either you wanna say it in words atau ngomong dalam hati coba sebutin sendiri sebutin namanya seperti saya bilang jemima mau to love through the process melalui process to get to my greatness everybody you are given the seed of greatness in you whatever it is ya so pick that mission word ingat terus setiap hari saya pengen coba mungkin ditulis di meja kerja atau di rumah atau dimana bangun baca itu know it speak it believe it and live it ya live what you believe and you will become believe that you can you sana yes ya coba sebutin sekali lagi you sana yes you can believe that you can and you will become jadi itu yang saya ingin share semoga bisa berguna dan terus fokus do what you do every single day and you're gonna be strong in the mind body and spirit karena itu yang Tuhan berkati kita dengan mind, body, and spirit oke terima kasih